Intro Assalamualaikum Santorini kembali lagi Santai Motoran sana sini Bersama Umi Aida Desita Hari ini kita mau keliling-keliling bersama dengan T. Desita Gelap Mi, pake kacamata Mi Gelap ya, kacamata gelap Kalo kacamata terang jadinya terang Bener ya, bener ya Kita nanti mau ngobrol-ngobrol tentunya Mi, ngobrol-ngobrolnya di motor Mi Kan ga boleh ngobrol kalo di motor Emang kenapa? Ya ga boleh makan Oh iya, bener juga Kalo makan kan Terus ga boleh selanjaran kan di motor Iya, jangan Iya juga sih Hah, kapa mulai ini ya kan? Motornya bagus banget Desita ini suka motoran Kita sudah jadi motor loh Ini baru dua kali loh motorannya Emang iya? Iya Kok gue jadi deg-degan sih? Iya kan? Mi, ini gimana bukanya sih Mi? Ga untuk dibuka, mau ngapain sih? Boleh ga ini kita udah mulai lagi Oh iya 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 Ini tuh kita punya geng motor sebenernya Cuman geng motor ya ga pernah motoran Motoran Iya, jadi banyaknya ngobrol Iya bener Banyaknya ngebahas makanan aja Sekalinya ketemu buat makan Iya bener Motoran juga Nah tapi hari ini aku mau sama Teteh itu jalan-jalan naik motor Dan ga digonceng Teteh mau nyetir sendiri Ga tadinya mau naik Harley kan? Iya Biar keren Tapi Harley-nya ngambek Udah lama ga dipake Jadi ga apa-apa kita motoran Kalau Harley juga kan jadinya aku ngegonceng ya Jadi aku kerja sendiri ya Ya ga apa-apa dong Aku tapi jadi foto-foto gitu loh Enak kan? Kayak yang keren itu loh Dia juga nyetir sendiri Iya Berdua kita motor sendiri-sendiri Iya bener Kita hari ini mau ngapain Teteh? Kita hari ini mau jalan-jalan dulu Kita mau ngukur jalanan kota Jakarta ya Kita mau jauh banget kan hari ini Tadi ga gitu sih konsepnya ya Nggak ya? Nggak? Nggak, dukit aja Jangan Teteh panas Kita bukan anak motor beneran kok Teteh Masih takut sama matahari Aduh ya Allah ini sebenernya sumpah matahari Tadi kita udah ngebayangin bahwa akan mendung ya kan? Iya Siapa tadi yang bohong? Kamu bohong Ayo-ayo ini mau hujan-hujan keluar deh matahari Iya bener Ayo let's go kita jalan Mau kemana tadi tadi tanya? Kita mau jalan-jalan sampai ke blok S Iya Makan disana ada makanan yang favorit Betul Karena banyak banget disana tuh banyak banget makanan-makanan dari mulai baso Sate ayam Es podeng Emang ada es podeng? Ada, ada mie ada es podeng Ada nasi goreng, ada gitu-gitu Pokoknya enak lah Siap, kalau gitu kita langsung jalan dulu Ya kan? Belason aku gimana? Belason aku udah aman Belason aku udah aman Belason aku udah aman Ya kan? Tuh Tetap aja dia mah ngaca dulu Yaudah kita ngobrolnya nanya-nanya soal Teteh Disana aja ya Kita sekarang langsung aja jalan ke blok S Yeay let's go Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Big Big Gun ternyata kalau pakai motor orang Aku bilang yang ini Big Big Gun ternyata kalau pakai motor orang Apaan tadi? Aman? Aman Tolong Let's go Kita Yuk Ini adalah yang kamar Dalam motor aja di Gabby Gunabro Gini aku pakai hazard ya dari tadi Biarnya ditubruk orang Apa? Pakai hazard aja dari tadi Biarnya ditubruk orang Gak berat kan tapi? Enggak Ini emang gak berat Harley lebih berat lagi Lebih berat? Oh iya Lebih berat Tapi yang punya aku sebenarnya Teteh pasti kuat kok Kalau umumnya itu Harley-nya apa yang tadi? Sportster Sportster Iya bener Tadi aku ini kayaknya sportster Harusnya sih aku belajar sportster dulu ya Emang sportster aja Punya safety kitty Iya Iya Jadi kalau motor gede Mau mulai itu pakai itu Karena satu Napak Kitanya kakinya itu napak Jadi lebih pede Lebih jag-jag gitu loh Iya bener Kan kalau kayak gini kan Pasti jinjit kan Kalau lebih berat bodinya Lebih khawatir lagi kita dia Oleh atau apa Kalau berat tapi kita jajak Aman Iya bener Wow berkuburan Ada daun Kita kaya lagi nih Notoran Di tengah Turun Puting kemarau Di kusuran Eh belok mana Mi? Nanti ada belokan kiri Belok kiri masih Oke Oh iya tau 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 Yang jalan kecil itu kan Mi jangan nyalip-nyalip Mi Mi kena mobil orang Mi Mi kena mobil orang Mi Ntar Mi Mi Karena takut di bawah nyalip-nyalip Nggak karena mau Mi Takut grepati mobil orang Nggak boleh nyalip-nyalip nih Ntar di marahin orang Hasil nyalip Aman kan? Aman Kirain aku kamu nyuruh aku nyalip di tengah Nggak ada jiwa Permanentersi lubung aja Iya bener Soan-soan jaim Padahal sama jagoan juga Nggak deg-degan Mendingan suruh ngegebugin orang Daripada main motor ya Wow Tapi nyalip sih Ngegebugin Kita tadi nyalip kiri Nggak apa-apa Karena mobilnya pada diem Kalau mobilnya jalan Nggak boleh nyalip kiri-kiri Takutnya tiba-tiba dia belok Dari tadi aku sen aja mulu Sen mulu Biar apa? Biar orang tau Aku mau belok Emang mau belok Kalau sen mulu Deg-degan Biar orang nggak nyalip Aku pasangin lampu hatar Biar orang nggak nyalip Sementara dia nyetirnya lambat Banget yaudah Antri manusia Harus sabar dong Jadi orang harus nyabar Bener-bener Orang tuh di latihan Motor sama TDSU Iya Dilatih Sabar Sabaran sama aku Terlalu bagus kan Iya bener-bener Serah aja deh Tess Untung nggak panas-panas banget loh Untung Iya kan Jangan berdoa hujan Jangan sotoy Jangan sotoy Makasih ibu setia Allah Tadi kita udah ngelung-ngelung panas Nih Sen udah nyala belum? Coba lihat tuh Sen aku nyala nggak? Apanya? Sen aku nyala nggak? Belokang Nyala Beneran Kenapa? Kan kita belum Beloknya juga masih jauh Nggak apa-apa Biar orang tau Kita mau belok kanan dari tadi Bener loh Kosong loh belokannya Kosong loh Coba lihat Sen aku nyala nggak Mi? Mi? Nyala nggak Sen aku? Nyala 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 Ya biar orang tuh tau Kalau aku mau belok kanan Dari kanan Dari kiri udah ngasih Sen kanan Ya Allah panasnya Ah Allah Ya Allah Keringetan sampe netes-netes Lalu ini di belakang Lucur loh Yuk Di duluan Aku nggak tau jalan Lagi di bandarin jalannya Horor ya Permisi Umi Putih Putih motornya Karena lagi ada galian Ya kan Belok kiri Dimana pool Parkir pool Sini Ship Bisa bisa Gak keliatan Gak keliatan Alhamdulillah Ya oke Sekarang kita udah nyampe Kita mati dulu mesinnya Gak dong Udah sampe di Surabaya Makin jauh dong Berhasil tadi Kita Bisa gitu loh Motor Bisa Cuman ini motor orang ya Dengan gaya kan Kayak dengan Ya gitu tadi kan ada Itu ya ada Apa Lagi ada pembongkaran jalan Banyak air coklat-coklat kan Gini Umi putih Umi putih Motornya putih Motornya putih Blok S guys Blok S ini adalah Ada tempat baso Iya Kesukaan aku Ini tuh agent banget loh Mi Ternyata TDSG juga tau Aku tuh ceritanya Mau sosok kasih tau Salah dong Ini tuh Tengkerangan aku dari SMA Tuh Berarti udah lama banget kan Kan Gue aja baru tau TDSG ternyata langganan Jadi ini tuh dulu Gak kayak gini Dulu tuh mereka cuman Gerobak-gerobak Ini masih grobak Iya Tapi dulu tuh gak kayak gini Gak ada bangku-bangku Akhirnya tuh sekarang Dibagusin Dibangun kayak gini Dibersihkan Karena dulu memang Keliatannya lebih berantakan Gitu Gerobak lah ya Gerobak lah ya Gitu Terus parkiran juga masih sembarangan Gitu Kalau gak salah tuh dulu ini tuh Apa ya Rumah sakit atau apa gitu Aku lupa Kamu masih itu kayaknya sih? Gak Ini baru nih Baru bangunan baru Yang masih lama sekolah tuh Mungkin gurunya udah ada yang pensiun Mungkin tapi Tapi TDSG gak sekolah disini? Gak dong Gak Kena lama Satu amnya Gak juga Gak juga Udah Kita makan siang nih Kita makan siang Eh kita cabut dulu Kuncinya Kalau gak nanti dibawa kabur orang Terus nyambut kuncinya Aduh Biasanya naik tinggal gereng Iya Suami saya Eh suami saya Ini lahirnya ditengengin Nah gitu Suami saya kan gitu Nah Kalau saya kan tinggal pake Helm dipakein Tadi saya pake sendiri Alhamdulillah prestasi ya Iya dong Prestasi dong Jangan jatuh Jangan jatuh Ganteng Jangan jatuh Jangan dibundurin Aman 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 Yaudah Kita kunci dulu Jadi kalau parkir itu motor harus gitu Dan aku suka berbagi Jadi aku taro aja kuncinya Bukan Bukan Emang kamu ada yang ngurusin Sama Apa ini Selamat buka Kalau beneran dia gak bisa buka helm sendiri Pakai genre romantis-romantis Teng Jadi suami istri Ya itu emang ngaja sama suaminya Tuh gak dibikin bisa apapun Helm dipilihin Ya kan Dipilihin Dipasangin Motor gak boleh Matar stater Dari stater Jadi tinggal gereng Gitu Biar gak kabur Abur Biar gak kabur Gak ngojek mungkin istrinya Kalau bagi waktu luang Tiba-tiba Pesen dulu ya Pesen dulu dong Aku tahu Langit Langit Baso urat semua Kalau anak begini Biasanya diomelin Main Kalau gue Tau kunin ya Saya juga mau Ya mau lah Oh tapi bumbu kacangnya dipisah kan Gak jadi gini Kalau ini mau baso bumbu kacang Gak pakai kuah Ini baso uratnya the best banget Dari jaman Ini tuh dari jaman aku masih SMA kali Berapa tahun lalu Aku SMA terakhir itu tahun 98 Eh Gak bilang apa Apa itu Apa kata-kata apa itu terakhir Duduk Aku bilang duduk Panas lakuknya Tuh Pakai 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 Ini mau di sebelah mana Mana aja Situ lah Boleh lah Sini ya Baso halus Ini gak sih kayak do Baso uratnya Ini tuh baso uratnya enak banget Lo the best Gak suka Aku arangnya halus Kalo aku kan harus yang berurat Oh wow Maksudnya biar kuat Ya oke kita ngobrol soal Tadi Sita dulu Eh minum dulu Minum mas Minum loh mas Ya gak jadi ngobrol Minum dulu Minum dulu ya panas banget Aus banget Mau te botol dingin boleh gak Mau empat Te botol dingin empat ya Aduh Wah pesen mak Nah ini kalo orang Sunda tuh ya Kalo makan baso Itu harus diracik dengan segala rasa Iya Karena baso adalah makanan racikable Racikable betul Jadi kalo orang Sunda tuh makan Harus kerasa pedesnya Manisnya Asamnya Empat Nah dingin ya Sambelnya Haus pisan Sumpah Sebenernya aku satu juga cukup sih Kok dia empat sih Dia tuh badannya lebih kecil Tapi selalu lebih banyak Korsinya dari aku Aneh deh aku Eh aku tuh Cacingnya banyak Naga kali kamu Enak banget sumpah Enak banget sumpah Aku tuh sempet kangen pas era-era pandemi Ya era pandemi 2-3 tahun tuh gak bisa kesini rasanya Ya Allah Bisa tapi kita cuma bisa makan dari mobil Terus dulu tuh disini Ada tukang gorengan nih Deket sini Jadi aku tuh kalo makan ini Pasti pake gorengan Hmm Ya Allah Pake gorengan Gimana gak kenyang banget ya Iya kan Kenyang banget Enggak tetep gak kenyang Gak kenyang Gak kenyang Kurang ya Jadi menjelanjai Aku abis ini mau es podeng tadi kata Teh Ada es podeng nih Es podeng ini Yang dibelakang ini tadi nih disini maksudnya Biar ini disini Tidak cocok-cocok Bahasa Ya Allah aus banget ya Allah Udah telak juga Udah enak banget Cobain ya guys Enakan Enakan Bisa belum ngobrol apa-apa Iya udah dong Desuita maharani Yes Ada orang gak tau Ada Siapa yang gak tau Banyak-banyak Ada Gak ada yang gak tau Itu abang-abang Cuman gak banyak yang tau Ternyata Teteh ini Suka motoran Kebawa-bawa sih Oh bukan karena emang suka Enggak Kebawa-bawa Aku tuh baru bisa motoran Kan baru-baru ini aja Semenjak pandemi Iya Baru-baru ini aja Terus semenjak berteman dengan kalian Tapi bisa kan Terudah dua Maksudnya sepeda gitu-gitu Sepeda bisa Sepeda bisa Terus aku Skateboard Gak bisa Bisa sih Gak apa-apa Gak terdengaran Aing mah Eh tupai Sepeda bisa Aku pikir Tumpah Aku pikir bumbu kacangnya Tumpah Aku lap Aduh ya Allah Gara-gara rumpah Ini aku trauma Aku anaknya gampang trauma Kecipratan sambal aja Tapi semua tumpah Gak semua-semua kecipratan ya Mi Gak semua-semua konsepnya gitu Juga Nah naik motoran Tapi kan sebenernya kan Kang Ferry Ferry Maryadi itu anak motor banget Semua orang tuh udah tau banget Gak ada yang gak tau Bahkan anak motor pun tau Kang Ferry itu anak motor yang beneran motor Jadi bukan anak ibu bapaknya ya Anak ibu bapaknya yang suka motoran Serah aja deh deh Diulangin aja terus Jadi gini Kan kita semua orang-orang tau ya Kan Ferry salah satu anggota prediksi Tapi semua orang juga tau Deprediksi itu bukan gang motor Sebenernya Tapi bukan Enggak Jadi jang Berkedok doang Berkedok doang Berkedok Berkedok doang Mereka biar dikira keren Betul Nah tapi kan kak Ferry itu istri-istri yang menjatuhkan Udah gitu ya kita ngomong kayak gini Ya Allah minta maaf ya bapak-bapak yang lain ya Suami kita doang kok Itu berkedok ya Yang lain mah Sama Ini justru suami kita yang paling menteran Iya Iya Maksudnya kan kalau aku sama Omes itu kan Kalau Umi itu kan emang dari kecil Enggak ini bukan saw Ini bapak tadi itu masuk ke sini Oh iya Oh Umi itu sebenernya Ini sebenernya di script tadi ada tulisannya Nanti scriptnya bilangnya Hai Teh apa kabar itu gak aku ucapin dari awan Karena aneh Terus gue juga Nanti Teteh nyapa aja Eh Umi nanti nyapa aja Hai apa kabar Hah Yusimi Kan gitu ketemu mulu Baru Baru ketemu Udah gitu di grup terus barengnya Jadi Kak apa kabar Ya gak Tapi gini Kan kalau tadi kita ngomongin suami kita adalah Anak motor Beneran Yang suka motor ya kan Berarti kan ada motornya di rumah Ada motornya Terus kalau aku kan emang karena aku juga suka motor Jadi aku bisa Apa namanya Ngikutin Ikutan motor Aku misalnya Kok gak bisa Iya pun misalnya aku gak bisa motor kopling Kan aku bisa Bisa aja ada kesempatan Eh mau nyobain dong Mau belajar Kenapa Teteh enggak gitu Gak dikasih sama suaminya Aaaa Kesihan banget pada Jadi emang kayaknya mungkin Karena dari awalnya itu Aku tuh sebenernya gini Gak pernah ngelarang-ngelarang motoran Sama sekali Mereka orang kalau nanya Gimana sih rahasinya ditinggalin motoran Iya gitu Banyak banget juga nanya Iya gak masalah sih Karena memang dari sebelum nikah juga Dia udah gitu Dia udah kayak gitu Udah naik motoran Nah kalau Aku kenceng banget Susur Enggak Itu orang Orang biarin jangan marah-marah Biarin Berserah Serah Serah lagunya Gak masuk nanti dimirkan Jadi dikecilin Keren Yang punya blok S Emang dia juga kepengangan Gak nyanyi Kalau gak tadi dia mas nyalain Mati ini gimana Itu kita Itu gue Maaf nih Mau ngobrol gak sih kita sebenernya Kita tuh kalau ketemu Ya gak meresrius Gak meresrius Ya bener Mencela orang Jadilah Bunyi dikit aja kedengeran Iya bener Jadi balik lagi tuh Ke Kang Ferry kan Akhirnya Ternyata Kang Ferry yang gak nginjin Iya jadi sebenernya Dia tuh dengan berat hati Mengizinkan aku Untuk motoran sama kalian Awal-awal tuh gak pernah bunuh Kenapa bulan tadi Kan begitu Kang Maksudnya dia Mungkin aku gak ngerti ya Apakah dia lebih Karena takut Khawatir Iya khawatir Khawatirnya kan lebih gede banget kan Iya kan orangnya kan Gampang insecure gitu loh Iya 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 Worry nya tuh gede banget Nah kayaknya sih Yang dia pikirin adalah Takut gitu Takut istrinya kenapa-lapa Karena emang bener kan Waktu beberapa kali baru naik motor itu Udah jatoh Tapi abis itu Udah jatoh Abis itu Main lagi gitu Jatuh lagi Tapi kan emang Biasanya gitu Maksudnya Ya gak minta ya Cuman kan orang namanya juga belajar Jatuh selama itu masih di batas wajah Tete kan bukan yang kecelokan Ya alhamdulillah ya Jangan sampe Emang yang hilang keseimbangan Panik 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 atau gimana-gimana Tapi itu tuh gak bikin jadi Kang Ferry Jadi oh yaudah Ini harus dilatih terus gitu Enggak Enggak justru dia kayak Udah deh gak usah naik motor lagi Udah deh gitu Udah naik mobil aja Digonceng sering Suka-suka Kayaknya si kakak aja yang diajakin Ibu gak pernah Enggak Jadi aku gini Pokoknya kalau udah ada kakak Itu tugasnya kakak untuk Ngemenin ayahnya Karena ayahnya juga pasti lebih happy Ditemenin sama kakaknya Oh ibu males-malesan ya Nganter suami sendiri Enggak sih Cuman kan bangun paginya itu loh Kalau mama kan bangun paginya Enggak bisa langsung jereng ya Kenapa ya Suami-suami ini ya Semangat banget bangun subuh Enggak dibangunin Enggak dibangunin Bangun Buat motoran Nah Giliran ngantuk-ngantuk Ngantuk Bener Kayak gitu Jadi emang akannya juga semuanya Enggak ngijinin Oke berarti ternyata Berkali-kali loh Mike Udah nanti aku panggilin ini aja Ada grup cemeng motoran gitu Enggak bilang Eh kamu daripada gak bisa naik motor sendiri Mendingan kamu aku ajarin deh gitu Enggak 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 Apalagi touring ya Ya makanya udah bonceng aja Bonceng aja Masih bisa bonceng Bonceng aja gitu Tapi lagi pula Gang motor yang kita Ada di grup itu Enggak bisa bilang gang motor sih Bener ya Cuman emang kalian semua Bisa naik motor Semua bisa bawa motor Jago banget Kecuali aku Ya udah Tapi berarti Kalau kayak gitu tuh Ibaratnya udah gak ada harapan lah ya Teteh untuk memulai belajar motor Kayak aku pernah Belajar motor kopling Terus Pake motor yang kecil Tengah yang monkey itu Monkey motor itu Kan kecil banget itu Kan enak banget kan Iya Bisa Udah bisa Mi pake itu Masa sekarang dipasangin sespan Jadi ada sespannya sekarang yang motor Itu motor kan kecil Sespannya seukuran apa Gede motor itu Lebih gede lagi Kayaknya abay aja gak masuk Abay masuk Kita aja masuk di sespannya Emang segede Motor itu Motor kan kecil ya segini Pasangin sespan gede banget nih Ya kan makin gak bisa bawa dong aku Berat Oh itu aku sampai sekarang juga gak bisa Sespan tuh Iya ngimbanginnya tuh agak Lumayan tricky juga Jadi emang kayaknya sengaja dia pas aku udah bisa pake motor itu Udah nyoba-nyoba udah jalan-jalan apa segala macem Masa ngespannya Enggak kali ya emang dia pengen ini aja Tapi Gak dia tuh worry banget Mi Makanya aku bilang Umi aku gak bisa nyambut Apa namanya kunci Itu beneran Itu beneran Jadi tuh kalo mau naik motor itu bener-bener dipilihin helm dipakein di Ini pokoknya semua udah rapi Udah siap jalan aja Begitu nyampe dia yang matiin kuncinya Dia yang cabut dia yang bukain helm Gitu Karena worry nya tuh gede banget Ah Gimana sih Gue lagi Bunis gue lama banget sih Cabut-cabut aja biar cepet Lama Jadi kalo udah nyampe ini Mi Begitu aku berhenti Kan pasti dia biasanya nyampe duluan kan Sert Itu dia langsung matiin motor langsung Cabut kunci Bentar nih kan kita lagi makan sambil kerja ya Lu liat dong Lu liat dong puter 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 kameranya puter puter Kreatifnya juga ikutan makan Kreatifnya juga ikutan makan Kreatifnya juga ikutan makan Enak Liburan Liburan Orang lagi syuting Makan siang Hei belum beres Yang kamera juga harusnya megang kamera Yang kamera Yang kelewak Yang kelewak Yang kelewak Yang kelewak Yang kelewak Terus ya macam dirai Di belakang para ngapain tuh Gak itu dia memang orang lain Orang gitu Serah dia mau makan Oke meja makasih ya Oke nah Teteh dengan dua anak Satu perempuan Satu laki-laki Iya kan Ini kalau kita ngomongin soal motor Ini ada gak Kayak Kang Fere tuh Ayo semua harus bisa naik motor Kalau aku dulu papaku Ini perempuan harus bisa naik motor Oh gitu Papa Papaku tuh dulu gak gitu soalnya Harusnya tuh papaku gitu ya Dia juga anak-anak juga gak? Enggak Kalau akang itu keabai kayak gitu Hmm Kelewak juga pengennya kayak gitu Cuman kayaknya lewak Belum Belum mau Belum ada keberiannya Tapi kalau abai Mi Aku tuh sampe kaget Ternyata dia tuh bisa naik motor Jangan-jangan dihitung setan lagi abai Dia bisa naik motor Walaupun motornya itu ya Kayak motor metik kita gini Tapi dia udah jago Tetep aja Udah jago banget naik motor Tetep aja tapi maksudnya Untuk abai tuh 9 tahun Bahkan Abai 8 tahun Untuk berani naik motor aja Iya dia punya Kan kita kasih motor kecil Aku pikir dia gak bisa pake dong Ternyata katanya dia bisa Wah Jangan-jangan pas makbapaknya lagi suci Kayanya deh Kayanya deh Bener Dia suka terima orderan deh Aduh Ya Allah Tapi biasanya kan gitu ya teh Kayak kita punya Om Indro Iya bener Dia punya 3 anak Betul Cewek, cowok Cewek, cewek, cowok Cuman gak semuanya harus kayak dia Betul Beliau kan anak motoran banget gitu Banget Banget Eh buka Yang cowok Ikut Cowok ikut Jadi yang atas Yang tengah enggak Yang terakhir Betul gitu Nah maksud aku tuh Kalau aku sama Om Es tuh pengennya Embun, langit, bulan tuh semua harus bisa naik motor Harus bisa tapi bukan berarti terus jadi anak motor ya Yang penting bisa aja dulu Iya bener-bener Nah mungkin Om Indro juga gak ada keharusan gitu Tapi mungkin karena beneran Om Indro itu Iya dan biasa anak kan ngeliat dari apa yang dilakukan orang tua Bener Itu jadinya kayak mba Iput gitu kan sekarang Iya Jogok banget Anak motor banget Itu kan beneran anak motor Luar biasa Dia itu kayaknya lebih motor daripada bapak-bapak Iya bener Iya kayaknya lebih sering-sering Iya kan Bapak-bapak Nah kalau Teteh sendiri ke Anak-anak teteh deh Sama Kang Ferry Itu beneran gak akan Kayak ke papaku kayak maksain Harus bisa Gak aku sih kalau aku harus Anak-anak kayaknya harus bisa naik motor Minimal harus bisa Karena kan nyesel kayak aku Kan belajar di usia aku itu Udah gak seproduktif ketika Belajar masih di usia anak-anak gitu loh Yang paling yang Yang utama mungkin yang ditakutkan tiap orang tua adalah Kalau berkendara itu kan kecelakaannya itu kan Apalagi kalau motor itu kan kecelakaannya itu jauh lebih Biasanya jauh lebih Rentan jauh lebih Gimana gitu dibanding Lebih meriah Dibanding Meriah ya Iya kan Soalnya kita gak ketutukan sama apapun Jadi kadang-kadang bener-bener Langsung ke badan kita kan Nah itu sih paling yang aku worry-in sih kayak gitu Cuman sih yakinnya Kalau misalnya anak-anak tahu cara dan tekniknya Harus bisa Harus bisa Jadi kontrol minimal Sama Kang Ferry Pernah motoran atau diajak motoran tuh sejauh kemana? Menteng Jauh ya Mi? Iya gak Mi? Iya gak Mi? Menteng Cikini tuh jauh banget Mi Men Jauh kan Mi? Jauh ya Mi Insya Allah tuh jauh banget Dari Bintaro loh Mi ke Cikini loh Mi Wah itu gak ketakar lagi tuh ya Allah Jauh Jauh Teh Sambar ya Mi Terut besar Kenapa gak diajakin Ketep kan Ferry itu Setau sepengetahuan kita Setauan aku Kalau motoran tuh beneran yang serius Harus keluar kok Menghubungi orang-orang geng motor Yang ada disana Terus motoran bareng Cross country yang bener-bener Cross bener Menikmati Asli Teh tuh cuma dibawa ke menteng Oh iya Jauh Itu jauh kan? Pulangnya juga jauh aku Panas banget Pulangnya jahe 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 Jauh Udah lah Naik mobil aja Kenapa gak pernah Teh tuh juga gak mau Gak minta Jadi gini loh mungkin karena dari dulunya Aku tuh gak pernah mau Bukan gak pernah mau sih Sebenernya dari dulu-dulu tuh Emang aku tuh gak mau terlibat dengan Hobinya dia Karena awalnya tuh Dulu takut ngeribetin Gitu loh Karena kan dulu tuh Belum ada kalian ya Jarang lah ya Jarang lah ya Cewek yang main motor gitu Terus udah gitu Akhirnya sekarang Setelah udah bareng-bareng Udah ada pun Aku jadi mikirnya kayak Ya udah nanti kalaupun Misalkan aku udah bisa Udah jago naik motor nih Kayaknya gue gak akan motoran Bareng sama dia Mendingin gue dengan komunitas gue Dia dengan komunitasnya dia Ya beda ya konsep Walaupun pada akhirnya Ternyata kita Pasti akan bareng dengan itu-itu Iya 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 Kalo aku konsepnya tuh emang Aku mau Gak mau Jadi gak akan jadi geng motor Tapi gak mau ninggalin motoran Iya bener Pokoknya pengen motoran aja sebelum ya Iya nanti terus biar gak ilang Nah itu bener-bener Supaya Supaya masa tua tuh Kayak punya cita-cita Maunis tuh memotoran aja gitu Berdua Karena anak-anak udah pada gede Udah teging kamar anak Iya kan Kita berdua tuh kayak Udah aja Harus itu gitu Rencananya Amin ya Amin Amin Oh gitu Nah untuk koleksi motor Apakah Kang Feri seperti Omes prinsipnya Minta maaf Enggak Tau-tau ada motor Enggak Enggak ya Kalau Kang tuh karena kan Segala sesuatu itu kan Pengeluaran kan aku yang ngatur Hmm Jadi biasanya dia kalau Aku juga sih Dia mau minta motor baru itu Pasti nanya dulu Kita mau nanya duit gak Itu yang aku maksud Berarti dia nanya dulu ya Amin nanya dulu Kalau Omeh senyata maaf dulu ya Tau-tau ada tagihan soalnya Iya Kan kita bingung ya kalau gak bisa bayar Iya kan Tau-tau dateng motor baru Kan kita kan ngitung dulu Iya kan Dia gak tau ini harus dibayar Ini bener Tau-tau tanya Kita subsidi silang kemana-mana kan Gitu loh Itu bedanya minta izin dan minta maaf Minta maaf minta izin yang bener Iya bener 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 Jadi bisa diapain dulu Di pertimbangkan dulu Iya jadi kalau Kang tuh gitu Karena aku itu tipe yang gak mau Beresiko kalau misalkan Sampai nanti harus Misalnya ngutang dengan jumlah yang sangat besar Kita kan gak pernah tau penghasilan kita kan Karena motor itu ternyata harganya lumayan Lumayan Motor itu maksudnya kalau kita Dengan harga motor kita udah bisa dapet mobil Mungkin dengan yang lebih bagus gitu kan Itu tentunya soalnya koleksi Betul Betul Dan kebetulan kan Anak-anak Suami-suami kita ini kan gak mau pake motor Yang Alakadarnya ya bu Iya kan Motor bebek biasa itu gak mau Iya gak mau kan Karena itu namanya anak motor juga Iya Semua 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 aja kan itu tetap motor Emang mau Enggak juga kan Padahal Gonceng juga gak mau Iya Tapi setuju itu soal itu Cuma Sama Omes juga aku bilang itu sekali dua kali Tapi berikutnya aku bilang Bukannya gak boleh Bukannya gak boleh Ini kalo anak motor kayak Kang Ferry Ya pasti ngerti Jenis mana motor ya Kan dimana-mana kita tau Kendaraan itu pasti Investasi menurun Menyusutkan Nah ini tuh ada beberapa item Yang mereka tuh udah paham Ini harganya bakal naik Bakal dicari gitu-gitu Jadi sama dia tuh disimpen Dibeli Untuk disimpen Dijaga Untuk nantinya dijual Kalau udah nyari Jadi semuanya difestasikan Bener Karena kalo motor-motor yang kayak Dipake atau dikoleksi Sama suami-suami kita itu Memang motor-motor yang Orang tuh gak akan gampang Liat di jalanan Bener Bener Jadi kadang-kadang tuh Mau marah juga Ini kan lagi nabung nih orangnya Nah kalo Akang tuh lucunya Dia gak pernah beli Motor-motor baru kan Mi Ya Memang senengnya sama Motor klasik Iya terkenal dengan Motor-motor klasik Dan ternyata Motor klasik itu Mahal juga Iya bener Mahalnya tuh bukan cuman Pas baru belinya doang Mi Ngedandani Ngedandani nya Terus maintenance Setiap bulannya Itu Aduh itu Dan itu tuh harus bener-bener Yang paham motor sih Karena aku juga terus terang Gak begitu berani Kalo motor terlalu tua Misi ada apa-apa di jalan Aku gak ngerti misi Motornya aja ada yang tahun 1948 Wow Iya kan Jadi itu bener-bener yang Kadang kalo lagi ngambek Dan gak tau kenapa Emang pasti ngerasain kan Mi Motor itu kayak ada nyawanya Kalo dia lagi ngambek Gak nyala Iya bener ini Kayak motor Harley aku Gak apa kayaknya Gara-gara dicu Gara-gara dicu Gitu Gitu Ya kan Kayak gitu Akhirnya aku ngerasa bahwa Yaudah lah Kalo memang itu hobinya dia Ya gak masalah Sekali lagi tuh Kalo hobi suami mah Yaudah biarin aja ya Dan kalo menurut aku Suami itu harus punya hobi yang positif Artinya kan hobinya dia keliatan sama kita kan gitu Maksudnya Motoran yang seneng golf, yang seneng apalah misalnya olahraga atau apapun. Membak. Membak, misalnya kayak gitu. Itu kan salah satu hobi yang sebenarnya bagus buat dia juga. Apa sih bahasa sekarang tuh stress release. Stress release gitu. Kalo kita sama cewek-cewek meren jalan-jalan ke mall kan cowok kan gak begitu suka. Kita senangnya shopping tapi kan gak semua cowok suka shopping. Gak betul. Kita nyala nih, cowok kan belum tentu. Ya kayak gitu-gitu. Tuh gue-bo. Jadi jangan terlalu di, ini deh jelarang terlalu di kekang gitu. Karena gini loh, ketika, kalo aku berprinsip gini, gak selalu happy mom itu happy kids. Kalo momnya happy tapi dadnya gak happy juga jadi masalah kan. Bener-bener. Jadi sebenarnya dua-duanya harus happy. Barangan. Ketika ayah dan ibunya happy, anak-anak tuh pasti happy. Dan salah satu kehappian orang tua tuh kalo cowok, kalo menurut aku hobi. Setuju. Yang penting hobinya positif. Positif, terkontrol. Kantong maksakan, oke. Itu harus disesuaikan dengan kantong. Kantong keadaan rumah tangga. Kayak apa. Orang tua nih. Eh. Tadi aku ngomong apa ya? Tadi aku ngomong apa sih? Aku dimana? Tiba-tiba serius gini sih. Abis makan apa tuh ditaruh. Kayaknya ada apanya Denny. Tadi aku lihat. Oke. Tadi Sita dengan motorannya ternyata aku pikir dia tuh karena punya suami, anak motor. Enggak. Kalo aku tuh pengen motoran ketika setelah kenalan sama kalian. Aku merasa kayak, gue harus bisa naik motor ya. Karena seru juga. Kalo misalnya Akang main hari minggu dengan komunitasnya dia, gue juga main hari minggu. Bisa. Atau at least bisa berduaan. Bisa berduaan bareng. Ternyata tidak menjadikan, tidak menjadikan dia juga harus jago motor. Bener. Tapi harus bisa lah. Minimal harus bisa. Lebih ke urgency nih. Kalo misalnya ada apa-apa gitu kan. Kalo kayak aku emang kebetulan dua-duanya emang bisa. Betul. Dari awal. Kamu lebih kayak cowok kan. Iya, betul. Kebetulan saya memang cowoknya. Kami jiwa yang tertunggar. Oke kalo ngeliat Umi ya. Lagi montonan sama omis gue gini. Ini cowok yang mana. Yang cewek yang mana. Belum kalo Tete ngeliat omis syuting kan. Gemulanya keluar. Kan dia lebih luas gitu. Suami-suami kita kayaknya ya. Kita kan kambiri lagi ya Allah. Mendapatkan istri-istri yang emang harus kayak begini ya. Enggari tapi tuh luas banget loh. Kalo dia sudah ber... Memperagakan menjadi... Aku jadi deg-degan loh. Jangan-jangan dia itu dua kepribadian loh. Jangan-jangan mereka ini deh. Waria sukses gitu loh. Sukses loh mereka itu merubah statusnya. Sukses banget, sukses banget. Ngomongin anak-anak sekarang. Bagaimana dengan teenager satu. Wow, teenager luar biasa. Teenager itu luar biasa ya. Kalo aku tuh menuju teenager. Karena masih 10 tahun. Itu juga luar biasa kan. Menuju teenager tuh. Wah itu lagi gemes-gemes. Nah kalo Teteh kan udah beneran... Teenager sekarang. Gimana Teh? Udah diijinin tuh ya? Pacaran belum? Sebenernya aku tuh sama Akang gak pernah... Memberikan validasi gitu. Bahwa ini lu udah boleh pacaran. Oh lu belum boleh pacaran. Kok gue swap ini kan? Ini udah di swap. Ini ada di sini loh dari tadi loh. Ini tadi gue mencoba-mencoba. Terselak. Kok gue beli-beli di tinggal. Maaf ya, maaf ya. Kasian dari tadi nunggu aja. Iya. Terang-terang. Terus, terus. Jadi aku tuh sama Akang sebenernya gak pernah validasi dia. Oh ini waktunya lu udah boleh pacaran atau lu belum boleh pacaran. Lebih kayak gini. Pengen Lea itu bisa belajar sendiri dengan masanya dia. Nah untungnya kebetulan tuh Lea itu anak yang sangat terbuka. Bagar. Alhamdulillah baik juga. Baik. Cantik lagi. Insya Allah. Jadi dia tuh bener-bener terbuka apapun yang dia mau lakukan. Terutama dia mau deket sama cowok. Terus dia nanya dulu. Cerita dulu. Awalnya dia dulu dia takut cerita sama ayahnya. Jadi dia tuh cuma cerita sama bundanya dan sama aku. Oh tapi tetep terbuka ya. Pada akhirnya aku bilang kak, ini kayaknya sudah waktunya kakak untuk cerita sama ayah. Karena apa? Maksudnya si cowok ini tuh waktu itu udah sering, sering dibilang intens lah untuk ketemu sama Lea. Terus di sekolah tuh lebih perlakuannya kan beda. Kayak Lea dijemput terus dia ngantarin sampe mobil. Kayak gitu. Walaupun orang tuanya kita saling kenal. Tapi Lea harus bilang bahwa hubungan Lea sama dia ini adalah hubungan yang lebih deket daripada temen-temen deket yang lain. Ternyata setelah cerita ke ayahnya, ekspektasinya Lea tuh tadinya tuh bayangannya dia. Gak bayangannya dia adalah, wah ayah pasti bakal ngamuk. Ternyata enggak. Gitu. Kan sebelumnya udah kita waro-waro ya bapaknya ya. Awas entah kalau anaknya cerita jangan. Udah gitu. Ya tapi ini ngomongin Hadeswita dengan Lea. Sebenernya nama lengkapnya siapa sih? Harleava Prinsi Mariagi. Namanya aja nama moto. Iya namanya Harleava Prinsi Mariagi. Sangking, saking cintanya. Dulu sama Harley ya bikin anaknya? Enggak ya? Enggak dong. Coy aneh banget. Gimana tuh? Enggak, tapi ngomongin ini. Ini mungkin agak diluar dari konteksnya. Conteks. Sebagai ibu sambung. Betul. Iya iya. Ini kan kalo kita tuh stigma ibu sambung dari dulu tuh kayaknya. Gimana? Ini tuh jahat gitu ya. Aku ya. Baru kali ini ngeliat ibu sambung tuh sungguh menyenangkan. Oh iya. Iya beneran deh tete sama Lea. Gimana hubungan kalian berdua tuh seperti tidak ada kata-kata ibu sambung. Emang ibu kandung aja gitu. Karena kan mungkin aku tuh sama Lea tuh udah dari Lea. Aku nikah sama Akang tuh Lea tuh udah umur 6 tahun. Kan tetep dong. Dia tuh udah mulai mengerti bahwa aku tuh punya ibu. Kok ada perempuan lain gitu. Iya iya iya. Tapi masuk ke Lea tuh emang gak terlalu susah dulu. Mungkin karena aku ngerasa kayak. Oke aku tuh selalu menempatkan diri aku. Bukan ibunya Lea. Karena ibunya Lea tuh cuman bundanya. Oke. Ayahnya Lea cuman Kang Ferry. Terus gimana cara ngedeketinnya? Jadi ngedeketinnya tuh kayak kita main bareng aja. Main bareng. Kayak temen. Kayak temen nanti. Ternyata pas semakin gede. Apalagi setelah punya abay. Dia merasa bahwa kalo dia pulang ke rumah. Dia punya keluarga di rumah nih. Yang ada ayahnya, ada ibunya, ada adiknya. Kalo dia pulang ke bundanya. Keluarganya dia ada di bunda nih gitu. Jadi memang dia udah bisa menempatkan. Soalnya gini aku tuh dulu sama Akang selalu ngingetin ke Lea bahwa. Lea tuh sekarang punya dua rumah. Lea bisa kemana pun yang Lea suka. Mau rumah sana, mau rumah sini, mau rumah ibu, mau rumah bunda. Semua sama. Jadi gak ah nanti kalo gini ke bunda nanti gini. Nanti kalo ini ke ibu nanti gitu. Enggak. Karena kalian juga tidak menciptakan ada yang beda. Antara disana dan disini. Jadi dia pun kalo mau disananya nyaman, disini juga nyaman. Jadi kita bilang gitu. Lea disana di rumah bunda itu adalah rumah Lea dan bunda. Disini rumah Lea ayah dan ibu. Jadi kita sama sama. Semua Lea lagi mau disana. Boleh disini boleh gitu. Ah lucu banget. Dan sama ibunya Lea pun berhubungannya baik. Berhubungannya baik. Apa yang diliat orang di luar ya biasalah kalo netizen itu kan. Mereka kan seneng berspekulasi kan gitu. Jadi yaudah. Dan itu yang kasihan Lea unik waktu itu. Kenapa? Dia jadi kayak. Yang dia gini. Karena kan dia tidak terbiasa jadi bahan omongan netizen ya. Lea itu kan istilahnya sekarang nih lagi mulai merangkak. Lagi orang nih baru mulai tau. Lea tuh udah mulai gede. Udah mulai keliatan. Punya sosial media. Punya sosial media. Udah mulai dibolehin sama ibu sama ayah sama bundanya. Untuk nyobain syuting. Kayak gitu gitu. Nyobain cari duit sendiri. Terima endorse. Kayak gitu gitu. Udah mulai kita buka tuh. Jadi dia tuh kaget ketika netizen itu ternyata sebegitu beringasnya ya. Sebegitu so tahunya ya. Gitu. Apa namanya. Ngejudge. Ngejudge gitu. Nah itu terus akhirnya aku bilang. Terus dia sampe gini. Ibu. Ibu gak berfikir lea kayak gitu kan. Kan dia liat tuh kan banyak banget kan. Aduh kasih. Komentar-komentar berita terakhir ya. Ibu dia sampe. Ci Ramba itu apa sih? Berkaca-kaca. Sampai lagi. Sampai berkaca-kaca gitu ngomong sama aku. Ibu. Ibu gak berfikir lea kayak gitu kan. Ibu gak gini kan. Yang gitu. Jadi dia yang depresi sebenernya. Aku bilang gak usah kak santai kalo ibu emang kesel. Pasti ibu udah akan. Kita pasti udah bikin sesuatu nih gitu. Iya. Tapi ibu pikir ya udah. Gak perlu ada klarifikasi-klarifikasi. Yang tau kan iya. Itu hanya memuaskan mereka doang. Aku bilang gitu. Termasuk kemarin dia dapet gosip. Wah lagi deket sama anaknya Kang Sule. Apa segala macem. Iya aku juga dengar gitu. Hebo banget kan gitu kan. Hebo banget. Sebenernya anaknya sih santai aja gitu. Iya berteman juga sama siapa aja. Ayo aku bilang. Pokoknya kakak. Sekarang kakak tuh udah mulai banyak orang yang cuman. Kakak tuh di tiktok. Katanya tuh heboh banget. Tapi segala macem. So jadi kakak harus udah tau ya. Bahwa gak semua orang tuh akan suka sama kakak. Dan gak semua orang tuh akan gak suka. Jadi cerita lucu demi gini. Iya bu. Ada hatersnya Lea tau. Masa gigi Lea dibilang kuning. Oh sepolos itu. Emang giginya kok kuning ya bu. Dia gini. Ya normalnya gigi manusia sih. Warnanya begitu. Gak ada yang kuning. Gak ada yang putih banget. Ketakun gitu kan. Iya itu biasa tuh bu. Dicari banget. Itu haters-hatersnya Lea kata dia gitu. Sampai kayak gigi banget nih. Dihurusin ya Allah. Apa. Gue tuh kayak nganggung-nganggung gitu. Terus aku langsung. Nah itu kakak jangan kaget ya. Kalau nanti tuh orang tuh akan nyari aja. Ada aja. Mau bagus tuh dibikin jelek. Apalagi yang udah jelek. Apalagi yang udah jelek. Tapi mau tuh kayaknya. Akhirnya ternyata setelah digonceng. Terus dia ketemu temen-temen ayahnya seru-seru. Ternyata anak motor seru-seru ya bu. Gini-gini. Jadi sekarang kalau ayahnya. Leh besok motoran yuk ayu. Gitu yang semangat. Gemes banget. Dan itu tuh kalau ngeliat. Dia lebih jauh dibawa motorannya sama Akang. Di Bandung udah dibawa muter-muter kemarin gitu. Lucu banget. Dan dia happy. Abis kalau ngeliat Kang Ferry sama Lea tuh ya Allah. Lucu banget ya. Lucu banget. Aku tuh suka bilang sama Ames. Bibi. Pasti kayak gitu. Kayak gitu gak? Udah gitu. Tapi maksud aku. Itu tuh kalau kata psikolog-psikolog. Temen-temen kita juga tuh. Kalau anak perempuan yang nempel banget sama bapaknya. Itu tuh nanti. Standar dia mencari laki-laki tuh gak akan jauh dari bapaknya. Udah gitu banget. Sekarampun dia udah gitu. Lea tuh udah gitu. Pokoknya harus yang karanternya sama. Agak mirip-mirip. Kan ayahnya tuh kan. Love language-nya itu kan. Act of service banget kan. Iya keliatan. Ngeservice banget. Nah jadi dia tuh kayak. Pokoknya langsungnya. Iya. Gitu. Gitu. Kayak gitu. Coba banget sih. Iya gitu. Jadi udah kayak ayah. Kita sekarang mau ngabisin dulu. Karena ini Tee Isma. Oh ini belum habis ya? Belum. Oh iya. Iya bener-bener. Nanti abisnya kita lanjutin lagi ngobrolnya. Oke. Makasih. Makasih. Ya udah warg. Alhamdulillah. Terima kasih ya Umi. Wah itu es podongnya. Iya cik aku oge. Ntar-tar ya kita ngobrol dulu. Es podong. Itu lagi pada rame pada antri. Nah tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol. Soal Tedesuita. Kang Ferry. Dan anak-anaknya. Dan juga Dunia Motor. Aku masih mau nanya. Aku tuh sebenernya lupa-lupa inget. Tapi Teteh itu dulu nikahnya di ruang ICU. Iya. Betul. Emang sengaja pengen sensasi. Atau enggak. Setelah sih maaf bercanda-bercanda. Enggak maaf. Kalau sekarang udah licah. Kan kan. Dulu kan inget ya. Dulu jamannya temen kita. Om Daddy gitu ya. Temanya apa tuh. Kayak Halloween. Oh iya bener-bener. Di kuburan. Gitu kan. Maka aneh-aneh kan. Jadi tuh dulu itu. Sebenernya. Karena mama itu. Sudah dalam kondisi kritis. Mamanya. Mama aku. Oh. Jadi yang meninggal duluan tuh mama aku. Mamanya Hakang memang. Masih ada. Sampai sekarang. Tapi kondisinya memang. Udah gak sesegar dulu. Iya lagi. Kemaren kan beberapa kali. Masuk rumah sakit. Jadi banyak di tempat itu. Nah jadi waktu itu tuh. Sebenernya mama itu sakit. Pada saat. Kita itu lagi prepare mau. Lamaran. Oh justru. Gitu. Justru pas mau. Siap-siap nikah. Jadi siap-siap nikah. Udah. Udah ada planning mau nikah. Di bulan Maret. Mau dibarengin sama ulang tahunnya Akang. Di bulan Januari itu. Mama tiba-tiba sakit. Sakitnya tuh cuma sebentar. Kayak dua hari. Di rumah sakit. Satu malam berarti dua hari di rumah. Langsung aku bawa ke rumah sakit. Hari ketiga. Itu dia masuk ICU. Hari kelima dia gak ada. Jadi cuma seminggu. Hmm. Sakitnya. Sakit apa mama? Mama itu. Aku sampai udah lupa Mi sakitnya apa. Karena itu tuh komplikasi. Kayaknya virus. Hmm. Cuman sudah menyebar. Tapi asalnya itu tuh dari livernya. Hmm. Gitu. Tapi lima hari itu cepat banget. Lima hari dropnya tuh cepat banget. Mungkin si mama juga gak pernah cerita kali ya. Jadi gini. Mama itu memang dulu tuh udah sering bolak-balik ke rumah sakit. Tapi gak pernah yang sampai senge drop ini. Hmm. Jadi kita juga gak prepare gitu. Gak nyangka kalo dia akan. Akan secepat itu nyerahnya gitu. Jadilah akhirnya buru-buru. Mumpung mama masih ada. Mumpung mama masih ada. Mumpung mama masih ada. Nah itu tuh yang mencetuskan ide untuk kita akhirnya nikah. Itu Irfan Hakim. Oh. Jadi kan emang aku tuh dari dulu deket banget sama Irfan kan. Hmm. Terus dia juga deket banget sama mama aku. Deket lah kita sekeluarga tuh deket gitu sama dia. Terus ketika dia jenguk mama. Terus dia liat kondisi mama udah gak sadar. Udah koma. Udah kritis. Lebih kritis sih. Malam itu terus dia bilang. Teh kamu kayaknya harus cepat nikah deh. Gitu. Karena dia tau. Yah. Yah tuh kacamata aku deh ini kayaknya. Bukan. Bukan. Hah lagi cerita dramatis juga. Lanjutin aja terus. Terus dia ngeliat kondisi mama aku udah kayak gitu. Terus dia tau kan. Memang Maret itu tuh rencananya aku sama Akang tuh mau. Udah dalam rangkaian acara sebenernya. Udah dalam rangkaian acara. Aku tuh udah punya cincin nih. Udah punya cincin tunangan nih. Oh. Kita emang udah pesen gitu. Terus udah gitu. Aku mikirin. Oh gak deh Kak. Aku lagi gak. Kan gak kepikiran ya Mi. Orang lagi kritis. Kita lagi mikirin. Kondisi mama tuh nanti akan baik apa gak. Karena sejujurnya ketika ngeliat kondisi mama kayak gitu tuh. Aku udah kayak. Aduh. Pernikahan tuh jadi nanti aja dulu deh. Nanti aja deh. Gak ada kepikiran aja ibaratnya. Bahkan ngebayangin mama kuat gak ya. Itu aja tuh udah kayak. Aduh gimana ngebayangin. Kalau nikah kan orang kan harusnya haru. Happy gitu kan. Iya kebayang. Terus akhirnya si Irvan tuh akhirnya dia maksa ke si Akang kan. Fer pokoknya lo harus nikah sama si teteh gitu. Mumpung mama masih ada. Mumpung mama masih ada gitu. Ah gak bisa. Gak bisa tuh. Fan kan lagi kayak gini. Justru nanti kalau udah gak ada lo akan nyesel loh. Sekarang tuh dia masih denger gini gini gini. Aduh bener-bener itu mah power peace-an ya. Kita bener-bener gak bisa bayangin Akang akhirnya lagi nge-MC di Bandung. Langsung balik ke Jakarta. Siang itu juga. Terus aku kaget pas dia dari perjalanan ke Jakarta. Terus dia bilang gini. Kayaknya kita nikah aja deh. Hah? Aku kaget kan ya. Ini antara gue seneng di maju. Iya. Tapi kondisinya kayak gini. Iya kan tiba-tiba dilamar. Terus. Dan Masya Allahnya mamah papahnya Akang tuh lagi ada di rumah sakit. Saat itu. Lagi lengkap. Lagi lengkap banget. Malemnya tuh mamah papahnya Akang udah ke rumah sakit. Terus udah gitu dia bilang mamah papahnya. Aku inget banget mamah papahnya tuh bilang gini. Besok mamah sama papa tuh ada. Kondangan di Patrajasa. Nanti pulang dari sana. Mamah mau kesini lagi ya sama papah. Malah papahnya tuh bilang gitu. Itu tuh belum ada rencana kita mau married. Terus tiba-tiba. Akang nelfon. Kayaknya kita harus nikah deh gitu. Hah? Maksudnya gimana sih? Kataku gitu. Iya ada itu gak. Jadi dia ngomongnya sama kakak aku yang cowok. Yang paling gede. Si Batoy mana Batoy. Coba aku mau ngomong gitu. Terus dia ngomong sama abangku. Terus abangku ngomong sama papahku. Papahku juga yang kayak. Yaudah terus rosok. Mau nya gimana. Terus dia nanya gini kak aku. Disitu ada yang bisa nikahin kita gak? Kebetulan. Disitu tuh dimana? Di rumah sakit. Di ICU. Kalau ada yang mumpulin nafas orang. Maksudnya nikah kan. Cari di rumah sakit. Cari di rumah sakit. Ada yang bisa jahitin palet. Ada. Ada yang bisa bukain perban. Ada. Ada yang bisa nikahin. Nah. Ada di rumah sakit. Terus ada yang kita. Aku bilang gini. Emang dasar. Emang Masya Allah banget ya. Udah begitu dilancarkan banget sama Allah. Udah dijalannya ya. Ada saudara aku yang memang. Kita tuh. Ya. Itu dia adalah. Ustadz lah gitu. Ustadz. Orang yang ngerti agama. Memang. Kita tuh kalo ada apa-apa tuh pasti nanyanya sama dia. Gitu. Orang yang kita percaya dia punya ilmu agama yang bagus. Gitu. Nanya dong sama dia. Boleh gak sih nikah gini gini gini. Boleh. Kenapa gak boleh ada saksinya kok. Ada saksinya. Terus. Namanya Ajis kan. Kita manggilnya Kak Ajis. Gagap gak? Gak dong. Gitu nanti pasti Jepang. Gak mulai. Gak mulai. Gak mulai. Gitu ya kan. Mulai gak nih. Seprozim. Canda. Kalo sekarang udah lucu kan. Udah 11 tahun. Udah gak ada. Kalo tahun 11 tahun lalu ngomong gini. Gitu. Gitu. Terus udah gitu. Bisa. Dia bilang gitu. Bisa. Yang penting ada saksi dari orang. Ada saksi dari pihak perempuan gitu kan. Ada wali nikahnya. Ada saksi dari ini. Dan Akang kan ibaratnya udah gede ya. Sebenernya dia gak perlu bawa saksi juga gak apa-apa kalo cowok kan. Tapi kan ada ibu bapaknya. Bener-bener lengkap udah. Udah. Jadi mama aku tiduran gini nih. Di rumah sakit. Kita hijab kabulnya dia. Depan-depanan gini sama sama papa aku. Ini papa aku di sebelah aku. Dia disitu hijab kabul. Maaf mama waktu itu udah gak bisa bicara juga. Gak bisa bicara. Jadi. Lidahnya tuh udah disini nih Mi. Udah gitu. Tapi dia bisa denger. Dia bisa komunikasi lewat tangan. Jadi waktu Akang minta izin sama mama. Mah. Aku mau nikahin adik ya gitu. Kalo mama izinin mama remes tangan aku gitu. Terus dipegang sama matang. Terus diremes tangannya. Mungkin abis itu kayaknya perlu digips deh. Gak. Ya Allah mama. Maaf ya maaf. Maaf ya maaf. Maaf ya maaf. Kebicaraan nama. Bercendeng. Maaf. Terus. 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 Terus udah dilancarin. Terus udah dilancarin. Kita hijab kabul. Setelah selesai hijab kabul tuh aku ngebisikin. Ma. Sekarang aku sama Wita udah nikah. Dia bilang gitu. Wita udah ada aku yang jaga. Insya Allah aku akan jaga semua gini gini. Terus mama aku nangis. Aduh. Wah sedih banget gitu. Nangis gitu nangis luar air mata. Terus setelah nikah. Mama berapa lama kemudian? Kita nikah jam 2. Mama aku gak ada jam setengah 9 malam. Subhanallah. Aduh itu kali yang bikin mama tuh kayak. Kalo bisa ngomong tuh. Nih mama akhirnya tenang nih. Kalo udah ngeliat. Dan setelah selesai nikah aku bilang. Ma. Kita semua udah ikhlas. Iya. Kalo mama sudah capek berjuang. Kan itu sakit ya. Iya kebayang. Di infusnya tuh udah dari kaki. Dari sini. Dari lahir. Udah segala macem. Infus tuh udah gak masuk. Obat udah nolak. Udah mulai bengkak-bengkak. Udah mulai bengkak. Udah mulai bengkak. Lidahnya udah masuk dalam. Udah pake segala macem gitu. Terus kita juga bilang udah. Kalo mama sudah capek. Mama mau pulang. Dan istirahat aja. Istirahat aja. Istirahat aja. Dan mama aku pulang dengan kondisi tersenyum. Itu sampe detik ini. Kalo nanya sama Irfan Hakim. Dia akan bilang bahwa. Satu-satunya jenazah. Yang dia liat senyum itu mama aku. Dan itu dia. Teh aku boleh foto gak? Foto aja sok boleh. Happy. Mama aku tuh bener-bener yang. Gitu. Tidur aja kita gak secantik itu ya. Gitu aja gitu. Gitu aja gitu. Mungkin di IC itu. Gitu udah nangis. Ibaratnya di IC itu. Mungkin si mama tuh nunggu. Aduh. Aku masih sempat nyayang ngeliat. Dan itu kan yang memberatkan dia waktu itu. Ingat banget tuh. Dia bilang sama. Kan kita tuh tinggalnya. Aku tinggal di Tebet. Mama sama papa tuh sebenernya punya rumah di Cikunir. Tapi karena dulu aku belum nikah. Dan dia gak mau ninggalin aku sendiri. Jadi mereka ikut sama aku di Tebet. Nah dia tuh bilang sama yang nungguin rumah aku di Cikunir. Karena rencananya tuh kita. Mau lamarannya di rumahnya dia. Dia bilang sama pembantu aku. Aku bilang gini. Pokoknya ini semua rumah diberesin ya. Gitu. Dirapihin dibersihin. Takutnya saya gak kesini lagi. Itu dua minggu apa tiga minggu sebelum dia masuk rumah sakit. Takutnya saya gak akan kesini lagi. Gitu. Mungkin kalau pada saat kita mikirnya. Oh nanti kali kesininya pas udah mau acara. Gitu. Tapi kalau udah kayak gini ya. Baru pas. Ternyata. Ternyata. Nandain. Katanya 40 hari sebelumnya kan udah nandain. Alhamdulillah tapi ya mama sempat melihat anaknya. Minimal dia gak denger. Dia tau lah di dalam ruangan ICU itu. Kebetulan dapet ICU nya tuh yang VIP. Yang sendiri. Jadi biasanya kan tertame rame tuh dijajarin gitu kan. Mama aku tuh yang sendiri gitu. Gitu. Dilancarin dan alhamdulillah. 11 tahun. Insya Allah. Amin 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 amin. Gitu. Tuh tapi tertusan gue. Enggak dong. Enggak dong. Enggak. Enggak ngelalak aja lagi repot banget. Aduh. Oke tadi seru banget ya dengerin perjalanan rumah tangga. Ini terus kita mau main kuis katanya teh. Oh. Enggak kuis sih. Oh bukan kuis. Kalau kuis kalau aku minta hadiah loh. Juga ya. Repot nih ibu-ibu. Mau nih hadiah aja kalau. Iya kan ibu-ibu mah gila-gila doar price. Bener juga. Apa? Kita mau ngapain? Cuma pertanyaan. Rebutan boleh. Atau bekerja sama juga boleh. Oh. Terus kuisnya buat kita berdua. Seberapa tau sih. Ibu-ibu ini tentang. Prediksi. Wah. Pasti gak tau dong. Maaf ya. Hai netizen. Kami istrinya. Iya. Taunya juga dari story-story mereka. Gak ada tuh cerita. Tadi ya gini loh kita itu. Gak ada. Beneran aku mah gak ada. Aduh kenapa sih mereka tuh ngumpul kayak gitu gitu ya. Istri-istri itu lebih gitu ya. Aduh kenapa sih mereka jadi diri mereka sih. Terlalu liar kalau sudah bersatu. Apa sih yang membuat mereka jadi kayak gitu. Aduh. Bener. Tapi Sok kita coba. Setau apa. Setau apa. Oke. Cuman ada beberapa pertanyaan. Nama Omes apa ya disana ya. Aku udah lupa ya. Aku gak inget. Aku gak inget. Kamu ini Omes. Omes. Batok. 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 Oke. Pertanyaan pertama ya. Berapa. Jumlah anggota prediksi. 13. Gampang itu gampang. Gampang itu mah. Gak boleh diganti. Anggota prediksi yang paling tua. Tora. Hah? Tora. 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 Enggak. Andre itu 76. 76 itu berapa? 48. 48. Emang Om Tora. Om Tora mau lima puluh. 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 73 iya. Oh iya. Aduh Pak Aji maaf nih. Emang kalau waktu mukanya emang kelihatan. Emang kelihatan dari fisik saja. Emang kelihatan Tora lebih muda sih. Daripada. Oh baru. Oh Om Tora. Berarti Omes sama Surya ini bontot ya. Iya. Surya paling bontot. Oke lanjut. Saat touring kemana kah? Prediksi menggunakan kostum babysitter. Waduh. Apal. Demi Allah gak hafal. Gimana? Bandung. Bukan. Puncak. Eh bukan bukan ke Cisarway ya. Eh apa? Tunggu. Babysitter. Kebali kebali. Kebali. Emang iya kebali. Iya. Kebali. Kebali. Kebali tuh bukan baju. Kebali yang mereka pada main di pantai kan. Iya. Oh iya. Main si itu. Gampu itu kan soalnya kalau baju-baju itu udah selesai dipakai. Adanya di lemari saya. Iya. Kenapa ada baju suster? Karena gue girembak. Kenapa ada baju SD? Kata gue. Iya kan. Eh ini kenapa ada baju loreng-loreng. Baju gue. Baju gue. Baju gue. Mau ngapain ada baju suster di lemari gue. Iya juga ya. Aduh. Lanjut. Kok gue gak tau. Oke. Tanggal berapakah predisi terbentuk? Ya. Gak tau. Gak, demi Allah gak tau. Tahun malah gak tau aku. Udah 5 tahun ya. 5 tahun kan. 2018? 2019. 2019. 2018 ya. Banyak. Bener. Lama juga ya. Karena Akang tuh hampir terakhir sebelum Surya masuknya. Baru ditutup dengan Surya. Oh Surya tuh anggota terakhir. Anggota terakhir. Sampai hafal lagi silsilanya. Nonton Youtube terus Umi tidak nonton. Tidak. Karena suami saya cerita. Cerita mulu. Cerita mulu. Suami saya. Aku mau diajakin itu. Turing. Turing ya. Apa nama gengnya? Gengnya apa? Prediksi gitu. Ama Omes itu diajakin ya. Lagi syutingan mereka lagi bareng program tuh dulu. Oh gitu. Terus lama-lama aku kayak. Lama-lama absurd ya geng kamu ya. Asli. Asli. Awal-awal. Lucu. Pertama lucu. Lama-lama kok. Makin-makin. Iya. Komparasinya tuh. Kartika. Iya kan. L Kartika. Lanjut. Oke. Apa nama julukan Geding Martin diprediksi? Busser. L Busser. Karena aku bikin kaos kemarin. Oh iya bener. Kan kemarin kemarin tanding voli. Eh ke teman sablonnya. Iya. Jadi di. Apal nih. Melis-lis nama anak mininya yang punya. Eh. Kok kasar. Hahahaha. Mampampampamp. Lanjut. Apa judul single dan prediksi? Orkes jaya-jaya. Eh buka jaya-jaya. Single-nya. Single. Judul single-nya. Prediksi jaya-jaya. Hah? Prediksi jaya-jaya-jaya. Lirik ya. Oh. Emang biasanya kan lirik jadi itu. Biasanya tuh kalau restnya itu jadi judulnya. Nenek. Nenek. Nggak tau apa sih jadulnya. Orkes prediksi. Tidak bener lah. Beda bagian terakhir. Lagu satu-satunya nggak ada lagi. Ada dua Mi. Kan ada itunya. Ada Marsnya. Yang kemarin mereka bikin video klip itu. Bukannya lagu itu juga. Bukan. Beda. Padahal aku loh yang namanya. Satu-satunya. Ada dua. Karena yang lain ditanyain nggak ada yang jawab. Gue dateng ujuk-ujuk. Lah mana ini. Oke saya cabut lagi. Bener-bener ya. Pertanyaan terakhir. Apa nama bandnya Steffi itu? Andra in the Backbone. Maaf nih. Kan kamu punya prediksi. Gue nyanyi-nyanyi mikir. Prediksi apa ya. Namanya. Prediksi the prediksi apa gitu. Ah terserah dia lah bikin pertanyaan. Ternyata Tedeswita nonton Youtube Prediksi. Yeay. Biar dapet duitnya. Kalau gue mah itunya doang. Ya kan. Siap kan. Viewers udah banyak banget nih. Langsung ke subscribernya kan. Kalau gue tuh lebih seneng kalau pas mereka touring. Karena kalau udah pulang touring bau duit. Iya. Cash lagi. Ya. Cuk itu rahasia dapur ya. Coba di sensor aja di sensor nggak baik. Nggak baik. Oke itu dia Tedeswita maharani. Yeay. Terimakasih Umi. Terimakasih banyak Kak Imi. Udah. Alhamdulillah motornya sampai dengan selamat. Alhamdulillah. Ya. Ambil. Baik-baik ya. Tapi kalau nanti misalnya Umi nggak mau dipakai. Taruh di aku boleh. Biar aku bisa ngelancari. 200 juta. Ya mahal banget. Motor yang sebelah aja lah. Motor orang. Motor orang. Motor orang. Terimakasih Umi. Terimakasih Umi. Sudah meluangkan waktunya kita. Motor orang. Di panas-panas sejak atas selatan. Makan basho. Kesukan kita berdua. Berarti nanti besok kita ngajakin ibu-ibu kesini. Ini aja bener. Jangan kemaren lah. Kemaren ya. Kita ceritanya sama istri-istri prediksi. Kita makan dimana. Aku ada restoran tuh. Udah dagingnya. Enak banget udah dagingnya. Bisa karaoke. Karaoke nya kepake? Enggak kepake. Enggak. Itu masih aja disitu. Enggak kepake. Itu baterainya full terus. Baterainya full. Layar gak nyala sama sekali. Udah aja kita. AC dimatiin. Ngobrol jauh-jauhan. Mejanya gede-gede banget. Emang gak cocok ya. Kita bawa dia kesini. Latiin ya mereka-mereka. Kita tuh emang harus tempatnya yang kayak gini. Kalo gak nanti di rumah siapa Botram. Botram. Mungkin next episode nya bisa salah satu istri prediksi lagi. Iya bener. Kita gak tau. Gak tau. Bola-bole aja izin dulu. Bola-bole aja. Tapi kayaknya yang bisa motor cuma kita doang dah. Temika. Temika gak bisa. Temika gak bisa. Temika lebih gak bisa lagi. Mbak Eli gak bisa juga. Eli nya tapi gak bisa juga. Oh stafiqla. Gini. Kok gue juta Eli sugi. Hahaha. Astaghfirullahaladzim. Bunda. Astaghfirullahaladzim. Itu tadi ya suita. Ayo iya keperk keperk. Tentang bayaran. Eh jangan salah. Dia udah gak disitu. Udah gak kan. Dia emang udah jadi talent. Dia juga di undang-undangin. Calek calek. Banyak. Kan dipan. Eh gak nih gak nyala kayaknya. Bcanda. Itu bcanda tadi ya. Bcanda. Tapi bener dia tuh hebat loh. Sekarang udah berpolitisi. Yang bener. Iya. Kamu tuh. Ya habis ini saya mau ngobrol ya. Jadi kita sudahi dulu Youtube hari ini. Jangan lupa di subscribe ya. Bye bye. Thank you.